Dinas Kesehatan di setiap kabupaten kota memiliki tugas untuk melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, memberikan pelayanan kesehatan baik upaya kesehatan perorangan atau upaya kesehatan masyarakat, kefarmasian hingga keandalan alat kesehatan. Salah satu aspek penting terkait perlindungan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah dengan memberikan layanan kesehatan, menggunakan alat kesehatan yang tepat dan akurat, yakni dengan semakin meningkatkan keamanan, kelayakan fungsi dan akurasi hasil pengukuran alat kesehatan. Mewujudkan hal tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun melalui bidang sumber daya kesehatan mencoba berinovasi dengan program Simbeling, siaga melayani bengkel keliling, menggunakan aplikasi manajemen pengelolaan aset medik dan non-medik Triluxi MMS Plus, untuk diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, yakni Puskesmas. Seperti yang sudah berjalan di empat Puskesmas percontohan di Kabupaten Madiun, salah satunya Puskesmas Bangun Sari, Kecamatan Dolopo. Aplikasi manajemen pengelolaan aset medik dan non-medik Triluxi MMS Plus bertujuan untuk memudahkan aplikasi pengelolaan, pemeliharaan, perbaikan, dan kalibrasi aset medik Puskesmas. Yang tadinya pencatatan secara manual, kini menjadi pencatatan secara aplikasi. Hal ini seperti dijelaskan Agung Triwidodo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Untuk manfaat terkait dengan Simbeling ini banyak sekali sebetulnya yang dapat kita terapkan, tapi ini termasuk inovasi, aplikasi yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, ini kita bisa memaksimalkan, berarti terkait dengan produksi dan biaya yang rendah dalam kualitas yang tinggi dalam standar keselamatan yang optimal sesuai dengan pesehatan yang butuh. Ini yang kita laksanakan. Juga kita juga bisa melaksanakan terkait dengan mengidentifikasi, mengimplementasikan terkait dengan pengurangan biaya. Jadi kalau kemarin-kemarin itu biaya yang tinggi, ini sudah berkurang sekali terkait dengan adanya Simbeling ini. Dan juga terkait dengan laporan. Laporan terkait dengan ini juga akurat dengan pemeliharaan peralatan kesehatan yang ada di Pugasmas. Di luar itu, kita juga mengumpulkan terkait dengan informasi tentang inventarisasi. Jadi untuk alat-alat ini memang kita inventarisasi, mana-mana yang perlu kita laksanakan dengan, kita laksanakan pemeriksaan, terkait dengan pelaksanaan mengketuh pun nanti yang rusak harus segera kita tindak lanjuti. Dan juga bisa mengoptimalkan terkait sumber daya pemeliharaan kesehatan. Ini yang manusia dan lingkungan yang harus kita laksanakan. Dan kita juga bisa mengoptimalkan terkait dengan usia peralatan. Jadi peralatan dengan adanya ini kita fungsikan dengan peralatan yang bagus, akan menghasilkan yang terlalu baik untuk terkait dengan peralatan-peralatan ini. Untuk terkait dengan aplikasi, symboling ini memang kita harus kita upgrade terus ya. Jadi, kalaupun nanti ada kekurangan-kekurangan yang perlu kita upgrade, kita upgrade. Jadi untuk terkait dengan aplikasi ini mesti kita sempurnakan, kita sempurnakan. Dengan berjalannya waktu, bagaimana kita untuk mengatasi permasalahan. Konsepnya ke depan ini banyak sekali permasalahan yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan upgrade, nanti mungkin kita akan ketinggalan. Makanya untuk terkait dengan aplikasi yang digunakan saat ini, kita evaluasi kembali dan kita lakukan upgrade tiap tahunnya nanti kita laksanakan. Penggunaan aplikasi ini pun terbilang mudah. Hanya dengan melakukan inventarisasi alat kesehatan di setiap poli pelayanan, kemudian ditempelkan stiker barcode sebagai identitas alat kesehatan. Ketika stiker barcode disken melalui aplikasi manajemen pengelolaan aset medik dan non-medik Triluxi MMS+, maka akan muncul data yang sudah diinput terkait alat kesehatan tersebut. Dengan program inovasi Simbeling, siaga melayani bengkel keliling melalui aplikasi manajemen pengelolaan aset medik dan non-medik Triluxi MMS+, terbukti dapat mengurangi biaya pemeliharaan dan bisa mengoptimalkan biaya pelayanan. Sehingga FKTP atau Puskesmas bisa memiliki program pemeliharaan terencana untuk menjaga peralatan medis agar aman, bermutu, dan layak pakai. Dengan program pemeliharaan yang terencana pula, dapat memperpanjang masa pakai alat medis yang terdapat di tiap-tiap fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Semua kemudahan dalam satu genggaman. Semua kemudahan dalam satu genggaman. Agni Saraswati, Trubus Wahyudi, Madiur, Sakti TV